Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar semoga semuanya sehat ketemu lagi di channel kita ini kemalaya pas pensiunan rempok kali ini kita akan bikin, bikin clay sabun lagi kita akan bikin clay succulent oke teman-teman silahkan ikuti videonya ya seru loh, bikin succulent dari clay sabun succulent masih saudaraan lah sama kaktus ya jadi tumbuhan yang bisa hidup di tempat kering karena daunnya menyimpan air sekarang lagi nge-trend lagi succulent sama kaktus ini antara lain warnanya bentuknya juga bermacam-macam ini kita bikin beberapa jenis diantaranya ini ada yang panjang sering ditanam, digantung sehingga dia menjuntai ke bawahnya aku gak begitu hafal nama-namanya succulent tau bentuknya tapi gak tau namanya penyuka aja tapi gak begitu mendalami ini kita pasang ini panjang-panjang ini bisa panjang banget ya bisa menjuntai gitu kalau yang ini kalau yang ini kita pakai clay yang berwarna merah kita tipiskan dulu kemudian kita cetak kalau gak ada cetakan boleh pakai tangan kita bikin pola supaya sama kemudian digunting misalnya bikin kertas sebesar ini kemudian gunting ditempel ke sini itu bisa ya jadi kebetulan karena ini aku punya cetakan fondant ini cetakan fondant untuk menghias kue sebenarnya ini kita pakai aja ini memang ada sih cetakan khusus clay tapi aku gak punya kita pakai ini aja ini sebagai contoh ya kita pakai ini kalau misalnya masih lengket kita pakai ini jadi oil nah ini dikasih lebih oil supaya jangan nempel belakangan gitu kayak gini kita jadikan kita cetak kemudian kan ada sekolah yang mirip mawar kan nah kita cubit aja ininya ya kita cubit ini lihat kan teman-teman nah dicubit ini dicubit ini dicubit ini ya nanti ditumpuk-tumpuk kita bikin beberapa buah kemudian ditumpuk kemudian ini mungkin ini dibikin misalnya dua yang sama gedehnya kemudian bikin yang lebih kecil kemudian ditumpuk di atasnya kayak gini dia gak dicubit cubit sedikit aja tipiskan seperti ini ditumpuk ke sini tapi jangan sejajak gini jadi agak dipedain posisinya gitu nah sehingga dia seperti bertingkat kalau diginiin sama kurang bagus ya jadi kayak gini ditekan sedikit tengahnya sehingga dia nempel ya kemudian bisa kita bikin satu lagi yang lebih kecil jadi berapa tebelnya itu terserah kita ya memang di alam dia tebel banget memang bisa tebel banget ya bisa kita ya taruh yang lengkung ini di atas ya nah kita tambahkan ke sini dengan posisinya ini lagi kayak tadi nah gitu ya dicubit sini sedikit kayak gini ya mirip mawar ya teman-teman memang ada yang mirip mawar untuk tengah-tengahnya bisa kita bikin lebih kecil atau dibentuk aja kayak gini kemudian agak dirapatkan gitu ya nah ini udah jadi satu sukuan yang warna merah jadi kita ya ini ada bau merah memang merah hati ada yang agak kekuning-kuningan ya kuning-kuningan juga ada yang panjang caunya panjang jadi kita bikin kayak gini kita pasangin lem kayak gini ya setelah ada beberapa buah seperti yang kita mau kemudian nanti kita taruh di pot kita taruh di pot ya kita hangkai beberapa yang bisa jadi kita jadiin aja tanahnya ya ini aku taruh paling duluan karena dia tinggi dan ada kawat ya ada koko ada koko Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton